Buat yang suka nanyain smartwatch ukuran mini yang cocok buat pergelangan tangan kecil, kenalin, ini dia W10 Pro Mini. Dia ada mininya ya, udah pro, pakai mini. Smartwatch ini biarpun desainnya kecil mini, tetapi layarnya udah AMOLED loh. Untuk harganya saat video ini dibuat, dia ada di Rp444.000, dan untuk harga ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Dia ada 3 pilihan warna, yang punya saya ini warna hitam full black. Untuk ukurannya sendiri, kalau saya ukur di bagian lock-to-locknya ada di 42mm, jadi bukannya 40mm ya. Dan ketebalannya di bagian tengah ada sensor ada di 11mm lebih, pinggir case-nya ada di 9mm aja. Wow, ini tipis banget ya di pinggirnya. Untuk lebar case-nya dia di 36mm lebih. Bagian layar selain dis sudah AMOLED, terlihat juga untuk di bagian pinggir bezel-nya ini terlihat tipis banget ya, bezel-less deh pokoknya. Ih, bikin cakep gitu. Saya coba ganti dengan watch face pilihan yang warnanya lebih terang. Misalnya yang ini terlihat, untuk di bagian pinggir, sisi kiri kanannya ini bezel-nya simetris ya. Tertulis di deskripsi untuk ukuran display-nya 1,85 inch. Cukup besar ya untuk smartwatch yang kecil seperti ini. Kalau layarnya sudah AMOLED, pastinya ada always-on display. Yang terlihat ini always-on display-nya cakep ya, model pointer-nya. Ada petunjuk tanggal dan juga hari di bagian atas ini. Untuk di bagian setting always-on display, kita bisa aktifkan melalui setting ya. Di menu setting. Lalu pilih yang namanya adalah brightness. Kemudian pilih yang always-on display. Di sini terlihat ada dua pilihan, digital dan pointer. Untuk model digital-nya sendiri, AOD-nya terlihat simple banget. Cuma tetap saya lebih suka yang model pointer atau analog ya. Ketika always-on display-nya aktif, kita masih bisa raise to wake untuk melihat tampilan watch face awalnya. Sayang ya untuk setting always-on display, kita lihat di sini menu shortcut tidak ada ya. Jadi kita perlu masuk ke dalam setting dulu, lalu pilih brightness, kemudian pilih always-on display. Agak ribet sih ya, bertahap gitu. Kemudian masih di bagian display, kita juga bisa melihat di sini ada setting untuk mengaktifkan dynamic island. Di sini kalau kita perhatikan di bagian G-Dot-nya ini seperti di smartphone buah-buahan ya, ada dynamic island. Dia fungsinya untuk memunculkan notifikasi masuk, nanti akan muncul di bagian dynamic island-nya ini. Cukup keren sih, tapi agak mengganggu ya, karena dia punya desain display-nya ini nggak terlalu besar banget. Ukuran smartwatch-nya yang kecil juga. Jadi kalau kita nggak mau pakai, juga bisa kita non-aktifkan dari setting-nya. Di setting brightness, lalu pilih yang dynamic island ini. Lalu untuk di bagian setting brightness, kalau saya lihat di sini masih manual ya, nggak ada auto. Untuk di bagian layar redup, screen time off, ini bisa sampai 60 detik. Ini lumayan lama ya, sekitar 1 menitan. Untuk fungsi di bagian display-nya sendiri, kalau saya swipe kiri-kanan atas bawah ini berasanya cukup smooth ya. Untuk tema atau VUI, kita bisa ganti-ganti dengan double click di bagian crown-nya ini. Mengganti pilihan VUI ya, atau tema. Ini temanya sendiri cukup banyak menurut saya. Dia ada 6 pilihan VUI atau temanya. Atau juga kita bisa aktifkan tema atau VUI-nya dari menu shortcard. Di sini ya, tinggal di-tap aja. Kita lihat, di sini ada 6 pilihan style. Daya tahan baterai sendiri, menurut saya ini nggak terlalu dibilang irit. Juga nggak terlalu boros kalau menurut saya ya. Pemakaian saya kurang lebih sekitar 4 harian. Ini baru di-charge dari 100%. Sekali lagi, ini tergantung dari pemakaian kita masing-masing ya. Mungkin kalau sering terhubung ke smartphone, itu agak lebih boros. Atau always on display-nya aktif, beda cerita lagi sih itu. Untuk baterai kapasitasnya juga terbilang nggak terlalu besar. Cuma 200 mAh aja. Terbilang mungil ya. Mirip seperti ukuran smartwatch-nya yang imut atau kecil. Jadi, kalau kamu pengen punya baterai yang besar, harusnya si smartwatch-nya juga lumayan besar ya. Ini saya punya W10 Pro yang ukuran 44 mm. Nanti saya akan coba compare dengan smartwatch lainnya yang mirip-mirip seperti ini. Lalu untuk fitur andalanya, seperti biasa smartwatch kebanyakan zaman sekarang, ada fitur Bluetooth call yang saya coba konekkan ke Samsung A55 saya. Saya coba tes untuk WhatsApp call dari Android. Ini bisa ya untuk mengangkat telepon WhatsApp langsung dari smartwatch-nya. Di bagian notifikasi masuk, dia ini tidak bisa membaca banyak karakter pesan. Cukup segini aja. Bagian ganti strap, menurut saya ini cukup mudah, smooth ya. Lancar, tidak ada ng-lag atau seret gitu guys. Nge-lag kayak layar aja. Dan ini menurut saya cukup baik dan bagus sih. Di bagian strap-nya. Di sini kalau kita perhatikan juga ada tombol untuk kita tekan. Ini bisa untuk mengunci maupun melepas strap-nya. Cukup baik, bagus ini. Jadi seperti model quick release ya. Kita lihat-lihat di bagian fitur-fiturnya. Di sini ada model workout yang terlihat. Banyak banget ya fitur olahraganya. Cuma dia belum ada building GPS. Jadi mengandalkan GPS dari smartphone kita. Ya, ini saya langsung mulai aja. Tanpa mengkoneksikan GPS ke smartphone. Tampilannya seperti ini. Saya slide ke kiri. Ini bisa menampilkan Bluetooth Music. Uh, keren juga nih. Biasa smartphone model gini gak ada Bluetooth Music di mode sport mode-nya ya. Fitur-fitur kesehatan seperti blood pressure dia tersedia. Kemudian blood oxygen ada. Heart rate juga ada. Di sini saya perhatikan ada ACG juga. Widih yang berjalan secara dinamis atau berkelanjutan ya. Ini saya gak pakai. Jadinya muncul pemberitahuan seperti ini. Thermometer atau temperature body ya. Kalau saya sebut. Ini juga ada. Wih, cakep. Complete bener nih. Untuk menu fitur kesehatannya ya. Lalu fitur lainnya seperti stopwatch. Game tersedia di smartwatch ini. Tapi harus di install dari app ya. Positioning. Ini seperti maps gitu. Click to refresh. Harus terhubung ke aplikasi juga. Dan kita lihat lagi di sini ada timer waktu penghitung mundur. Waiter. Cuaca. Untuk sleep data menurut saya ini jauh dari kata akurat ya. Kalau menurut saya ya sih. Di sini juga tersedia ada alarm. Kalkulator. Remote camera. Flashlight. Ini layarnya doang yang terang ya. Tidak ada center fisiknya. Kemudian kalender. Dan modelnya ini cakep. Tampilan bulanan. Ada perekam suara juga di sini. Mirip seperti smartwatch Android ya. Ini app store apa ya? Coba lihat di sini. Ini ada blood glucose ini untuk gula darah ya fiturnya. Keren juga nih. Ada pressure. Kompas. Tampilan kompasnya seperti ini ya. Untuk tanda arama tanginya dia ditampilannya seperti ini. Full display sih. Cakep. Dan smooth. Saya lihat di sini altimeter juga tersedia loh. Keren juga nih. Cuman barometernya nggak ada ya. Di language. Bahasa. Ini saya pakai bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia pastinya ada di sini. Nah. Kita bisa lihat di sini ada bahasa Indonesia. Kita bisa pilih nanti. Di language. Untuk tombol crownnya ini bisa fungsi untuk naik turunin dia punya tampilan ya. Tanggal dan waktu. Ini kita bisa setting langsung dari smartwatchnya tanpa terhubung ke aplikasi. Jadi setting secara manual ya. Dari smartwatchnya langsung. Oke. Cukup mantep nih. Watch face yang dibawain dari smartwatchnya sendiri. Terbilang ini ada beberapa yang baru sih. Kebanyakan yang tipe lama ya. Model-model seperti ini nih. Model lama sih. Yang bisa di tap-tap berubah warna. Tapi masih kurang kita bisa tambahin lagi dari aplikasinya. Untuk aplikasinya menggunakan M-Active Pro. Ini bisa download dari Play Store. Saya menggunakan dari Android Samsung. Di sini kita bisa install watch face pilihan tambahan yang lainnya ya. Ini cukup banyak. Dan rata-rata ada yang berbayar juga sih. Nggak semuanya gratis. Kalau yang ada tulisan install-install gini. Semuanya berarti free gratis. Kalau yang berbayar biasa ada tulisan dolarnya gitu. Untuk kesimpulannya smartwatch di harga Rp 400 ribuan. Desainnya yang minimalis. Layar AMOLED. WA Call bisa. Dari Samsung. Saya tes. Fiturnya terbilang banyak. Seperti kompas, kalkulator, recorder, voice. Juga tersedia tema atau VUI yang terbilang banyak. Sampai 6 pilihan. Yang paling berkesan di saya sih. Ini berasa di bagian display ya. Binggir layarnya ini cukup bezeless. Tipis banget. Atas kiri, kanan, bawah. Smooth, responsif. Ada tersedia allusion display juga. Yang bisa aktif ketika di-race to wake. Dan pastinya sih ini lebih cocok buat kamu yang berlengan kecil ya. Contohnya seperti saya.